Nah, eh, aduh keselak, eh, 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 dipermainkan nih hidung gue Jedak! Pokoknya cewek-cewek seksi, yang suka pake baju haram Sampai letal banget gak sih? And blood, hmmm, wangi darah gitu Hi everyone, welcome back to my channel, Azik! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard Seperti yang temen-temen udah liat nih di depan gue Parfum-parfum yang FYP mulu, Nek! Sebenernya gue beli lebih banyak daripada ini Tapi setelah seleksi bersama tim gue Inilah parfum-parfum yang bakal gue review satu-satu Pinisirin! Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the video! Yang pertama ini ada merek dari Lonecombe Kalo gue searching, ini tuh merek Frenchies yang udah 26 tahun berdiri Packagingnya eksklusif ya, Shay! Mengingatkan gue dengan packagingnya LV gitu loh Terus desainnya juga elehan, warna putih dan warna gold Pas dibuka, gak kalah mewahnya sama packagingnya Dengan harga Rp 169.000 untuk packaging se-esklusif ini sih gila banget Dan kalo dipegang, ini tuh berat guys! Nih sebenernya jualan parfum atau cuman bederma sosial nih ya? Dari wanginya! Namanya Noble White, gue bacain top notesnya ya Pada Bulgarian Saffron, Thyme, di middlenya ada Lily ovale, suede, matte, olibarnum Di base-nya ada sandalwood, amber, and mass Dan di keterangannya ditulis similar aroma dengan Tom Ford yang white suede Yes! Pantesan aja! Gue tuh kayak pas cium, kok kayak gue tau nih wanginya Ini salah satu parfumnya Tom Ford yang gue bener-bener suka banget Temen-temen bisa liat, udah tinggal dikit ya Pakainya tuh sayang-sayang, ini tuh tipe wangi bayi Yang kalo di bedong pake selimut Hermes Paham ya? Wangi bayi yang mahal banget! Powdery-nya santai, menenangkan, dan terkesan mahal Dan menurut gue, ini dupe-nya banget sih Wanginya beneran semirip itu Cuman kalo si Noble White Noble apa Noble sih? Gue gak tau cara bacanya Dia wangi Lily ovale-nya tuh lebih berasa kuat Dibandingin kalo yang Tom Ford tuh lebih powdery kan Ini kayak lebih feminin bukan lebih ke wangi bayi Paham ya? Sumpah ya kalo temen-temen suka tipe wangi maski Wangi-wangi lembut, wangi-wangi sopan, santun Kayaknya lo bakal suka deh apalagi harganya cuma 100 ribuan kan? Untuk ketahanan, disini sih tulisannya 8 jam Tapi menurut gue ya, ini memang kurang tahan lama sih wanginya Mungkin sekitar 3-4 jam itu lo mesti touch up lagi Dan kalo gue lebih suka parfum ini disemprotin di kulit Kayak lebih tahan lama dibandingin lo semprotin ke baju Menurut gue dengan kualitas packaging dan wanginya Ini kalo buat hadiah tuh kayak gak malu-maluin gitu Kayak mewah banget Parfum selanjutnya ini kayaknya brand parfum baru ya Atau mungkin gue yang belum tau ini dari Project 1945 Dengan shadenya Nusantara Embrace Kalo dari scentnya disini ditulisnya wangi rice, sesami, dan sandalwood Kalo temen-temen tau sekarang ini gue tuh lagi suka wangi powdery, musky, sandalwood gitu kan Terus pas ngeliat di tiktok, ih ini sirin ikiti Oke gue kasih liat dulu ini botol parfumnya Menurut gue ini tidak ada yang spesial dari botol parfum Kayak gue udah pernah ngeliat ya botol parfumnya model kayak begini Terus disini wangi-wanginya ada citrus, rice, black orice, waterlily, sandalwood, hay, and sesame Parfum ini tuh pas disemprotin aja gue tau gue tuh udah suka banget sama parfum ini Ini tuh tipe parfum yang bisa dipake sama cewek atau sama cowok Wangi lembutnya, oh ada wangi leathernya sedikit ya Wangi leather tuh kayak wangi kulit, lo bayangin kalo lo masuk di mobil yang baru ya Yang joknya tuh kayak masih di plastikin, terus lo buka plastiknya Nah itu kan wangi leather, atau wangi tas kulit baru tuh kan ada wanginya kan ya Wangi pertamanya tuh kayak gitu Uh makin dicium makin wanginya tuh mewah guys Menurut gue ya kalo dari botol parfumnya tuh kurang mencerminkan dari wangi ini sendiri Karena ini tuh tipe wangi yang bisa lo pake kapan aja Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malem, mau nge-gym, mau arisan Ini tuh akan memberikan kesan lo perempuan baik-baik ya Karena ini lembut banget tapi ada kesan mewahnya Hmm kalo di otak gue ya, cewek yang pake parfum ini tuh kayak Nikita Willy gak sih? Udah cantik gitu kan, elehan Seorang ibu yang baik Terus sophisticated dan oh my god Wanginya tuh bikin lo lemah lembut seperti Nikita Willy cuy Cuman wanginya ini karena saking lembutnya kadang-kadang gak kecil Lo tau gak kesan yang pertama ketika gue pake parfum ini Ini tuh kayak parfum Korea-Jepang, orang Korea sama orang Jepang tuh ya Setau gue culture-nya tuh gak boleh pake parfum yang menyengat Jadi dia tuh bolehnya pake parfum yang Kayak ini orang pake parfum apa gak sih? Kok wanginya kok, 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 kok Kayak gitu, paham ya? Nah pas gue cium parfum ini Dan waktu pas gue ke Korea dan Jepang juga Gue ngerasa ini tuh cocok banget dipake sama orang yang kayak Gue pengen kecium tapi gak kepengen strong Tapi gue pengen ada aura-aura baiknya gitu loh, paham kan ya? Kalau untuk ketahanan I can say 4 jam, it's okay Lo bisa pake lagi dan yang gue suka Dari Nusantara Embrace ini Ini parfum yang bisa lo pake sebanyak mungkin tapi lo gak pusing Ada dong parfum yang terlalu menyengatkan jadi kayak butuh 1-2 semprot udah Gak bisa banyak-banyak dan ini parfum yang enak banget di layering dengan parfum apapun Mungkin karena wanginya soft banget ya gak nyolot Jadi kalo dicampur pake parfum yang nyolot tuh akan ngetone down parfum yang nyolot itu Semoga temen-temen paham ya bahasa gue, oke? Untuk harganya Rp 295.000, ini yang ukuran 100 mili Oke, ini parfum terbarunya dari Mykonos yang namanya Mas Aura Seperti biasa ya, Mykonos tuh emang kalo bikin packaging tuh ekstra banget Dan ini gila sih, elehan banget dari warnanya aja ya Dia kayak warna nude, mauve, terus bergradasi Dan ini parfumnya berat banget cuy Gue bacain dulu top notesnya ada Bergamo, Yuzu, Apple Middlenya ada Lily of Valley, Sambak Jasmine, Yelang-Yelang Dan base notenya Amber, Macitrus, Nectarine Kayaknya notes Lily of the Valley masuk notes yang gue suka nih di tahun ini Anyway, untuk parfum Mykonos ini mengingatkan gue dengan wanginya Narciso yang For Her Nih, yang ini guys, untuk harga 100 mili Rp 255.000 wanginya Oh dia tuh semprotannya tuh kayak gak menyebar satu arah Tapi kayak nyemprot satu tujuan gitu loh Hmm, menurut gue ini kayak dupesnya si For Her ini Tapi kalo ditelaah lagi cahaya lah Kalo si For Her ini kan di awal tuh kayak mewah banget ya Terus lama-lama dia tone down, terus kayak powdery, musky gitu Tapi lama nih tone downnya Cuman kalo si Mykonos ini menurut gue kayak langsung Sat-sat-sat-sat tiba-tiba udah di base aja Kalo di top notesnya tuh ada wangi kayak es kelapa gitu loh Kayak wangi nata de coco Dia kayak ada wangi seger Tapi wanginya girly banget Biasanya yang namanya seger ya kan fruity, orange mandarin, yang sporty gitu kan Tapi ini tuh segernya seger yang feminine guys Jadi kalo bisa gue bayangin cewek-cewek yang pake Mykonos Mask Aura ini Super feminine banget sih Suka pake rok-rok sepan, rok-rok kantoran, yang kemejaan Yang pake tas tuh kayak langsung dijinjing gitu loh Ya, terus rambutnya terurai, yang terawat Pake lipstick ombre Yang dandannya tuh effortless Tapi cantik aja Kalo penerawangan gue asek Ini tuh bisa dipake buat kerja Kayak bikin lo semangat Apalagi kalo hari Senin ya Terus bisa juga dipake buat jalan-jalan Hangout Satu minggu sama keluarga Kumpul keluarga gitu kan Ini masih oke sih First date Ini juga bisa dipake nih Aromanya tuh dia kayak cewek baik-baik Tapi gak bisa dimainin segampang itu Oke! Ternyata gue punya parfum lancôme lagi Ini yang white mask 24k for women Oke! Kita buka saja langsung Wow, parfumnya kayak gini nih guys Kotak Kalo di kamera tuh kayaknya warnanya putih Bersih ya Tapi kalo pas gue liat tuh Warnanya lebih ke putih beige gading gitu loh guys Kalo disemprotin ke botolnya tuh Di awal-awal Top notesnya ya Wangi kayak masuk rumah sakit Ini pasti ada dong yang suka wangi rumah sakit ya Kayak editor gue tuh suka banget Wangi rumah sakit Ohh Ini kok juga mirip sama si Tom Ford yang white suede ini ya Menurut gue ini lebih mirip cuy Ini kayak lebih leather tapi Coba ya gue semprotin ke kulit Suka nih Parfum yang kalo disemprot Dia langsung menyebar Hmmmm Gak sih kalo di kulit wanginya Gak kayak parfum rumah sakit Cuman wangi leather juga Ini another type of wangi leather Tapi dia lama-lama lebih ke woody Terus kayak ada hint spice-nya Bentar-tar gue bacain aja ya Ini top notesnya Ya bener Ternyata dia floral woody Jadi top notesnya tuh ada tea leaf Ada thyme Ada rose Saffron Oh iya Saffron Saffronnya lumayan kenceng nih Di middlenya Lily of the valley again Lily of the valley Pantesan Kayaknya Lily of the valley nih Dan di base notenya ada Sandalwood, mask, dan suede Yes Ini suedenya kenceng banget Tapi kan kayaknya buat cewek banget kan Nah 4 women Terus warnanya pink Putih Metallic pink Tapi pas gue cium Enggak men Ini wanginya lebih ke unisex Soalnya wangi leathernya Wanginya tuh lebih ke cowok Manly Ada satu wangi Dari middle ke base Itu yang lumayan nyenget Dan menurut gue Rada ganggu nih Tapi untung gak segitunya Karena wangi kulit Atau wangi leathernya tuh Udah nutupin wangi dari segala wangi Yang ada di parfum ini Gue tuh lagi ngebayangin nih Ini cewek yang pake parfum ini apa Di otak gue ya Ini kayak parfum Arab Tapi bukan oud Gue gak tau ini ada spice Yang gak ditulis Di dalam ingredientsnya Yang mengisyaratkan kayak parfum Arab Tapi bukan oud Gue tau ini gak ada oudnya Tapi ini parfum Arab Padahal sebenernya lancôme itu parfum Prancis Parfum selanjutnya Sebenernya ini parfum gak pernah masuk di FYP gue Tapi gue penasaran banget Karena waktu kemaren gue review parfum artist Temen-temen tuh banyak yang nge-DM gue Untuk cobain parfumnya Hypnoza ini Ini tuh parfumnya Mbak Hesti Purwadinata ya Yang ada logonya HP Gini nih Ini yang 50ml Harganya Rp 279.000 Oke Ini botolnya Ada foto Mbak Hesti nya Tapi disini kayaknya kurang jelas ya Karena warnanya gelap banget cuy Just be you experience the freshness from Hypnoza Kok gue langsung tau ya ini parfum apa? Kalo dari top notes nya sih I can't tell ini wangi Mirip sama Elvie yang Rose Lissables Ya tapi wangi oudnya dia gak terlalu kuat sih Kayaknya dia ngurangin wangi oudnya Kalo dari penciuman pertama jelas Ini wangi cewek-cewek yang elohan Ini kayaknya tipe-tipe cewek yang girl boss Yang pake parfum ini Oke gue bacain dulu Ini top notes nya ada White Floral Melon Rose Fresia Ini wangi fresia dan rose nya di awal tuh lumayan kenceng Di middle nya ada Rose Saffron Dan lagi-lagi saffron nya lumayan kenceng di parfum ini Di bottom ada Agarwood, Ambergris, dan emas Kalo udah tone down wangi emas nya tuh Kayaknya kurang kecium Lebih banyak wangi saffron nya Kayaknya ini tipe parfum yang pake kalo ada acara spesial Ya bukan tipe parfum yang dipake sehari-hari Kecuali low layering dengan yang lebih musky Tapi ini lebih ke acara yang four meal Kayak gala dinner, festa, kondangan Nah ini nih cocok nih pake parfum ini Kayaknya gue beli parfum loncom banyak banget ya tolong Halo loncom Ini yang 24k pure gold Balik lagi ini botolnya berat banget Mewah Packagingnya tuh kayak parfum-parfum Dubai Kalo gue liat dari official shopnya Ini tuh out of perfume tahan sampe 8 jam Dari wanginya Western pear, blackcurrant, citrus, amber, iris, hibicus, vanilla, and sugar Hmm menarik nih Gue sebenernya kayak ga percaya deh Ini harga Rp139.000 cuy Tapi kayak parfum yang mahal dijual di Haritz atau di Selfridges Tau kan parfum Dubai, Arab Yang beli tuh kayak Sultan dari Arab Semprotin aja dulu wanginya Oh hint vanillanya di depan kenceng banget Ini tipe parfum yang lumayan kaget Karena di awalnya tuh wangi vanila kan Mau tau gak sih? Zaman dulu ya kan ada parfum vanila the body shop, oke? Nah ehh Aduh keselok Ehh 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 Sejuta perempuan laki-laki tuh pake parfum ini Oke itu wangi pembukanya Tapi makin ke middle dan makin ke base Wanginya tuh lebih ke wangi black opiumnya YSL Temen-temen bisa bayangin Wangi vanila kan manis gitu Tiba-tiba jedap Kayak wangi yang cewek elegan gitu Kayak dipermainkan nih idung gue Tipe cewek yang pake ini udah jelas seksi Yang suka pake baju cleverage Atau pake rok-rok pendek Lagu waduh Hahaha Pokoknya cewek-cewek seksi Yang suka pake baju haram Yang percaya diri kalo rambutnya diikat satu Yang sleek Atau rambutnya diurai, di curly Pokoknya dia percaya diri dengan berbagai jenis gaya rambut Dan dia juga percaya diri kalo pake lipstick yang warna merah menor Atau dengan dandan-dandan tajem smokey eyes Ini cewek-cewek yang pemberani sih nih Tapi kalo di base ada dua parfum yang di otak gue Antara si Black Opium YSL Atau si Lancome yang Love Yes Belle Antara dua itu deh Terus di base-nya wangi vanilanya juga udah mulai tone down ya Udah ga terlalu heee ini vanilla banget Tapi lebih ke sisi mewahnya Lanjut lagi ini parfum Haya by Latafa Dari namanya Dari tulisannya juga kita tau nih Kaya parfum Dubai Arab nih Tuh liat dong Ada logonya tuh Tulisan Arab Terus ada kayak Ini kayaknya stiker keaslian palsu gitu ga sih? Dia tuh kayak 3D cuy Warna pink gold Udah lah Ini pasti mewah banget tuh Dalemnya gila Engga Kaleng-kaleng say Oh my god Guys ininya tuh suede gitu loh Lo kayak harus cuci tangan dulu sebelum menyentuh parfum ini Kalo tangan lo kotor itu pasti nyeplak Soalnya ini beneran suede gitu loh Gue lagi membayangkan ini sumpah indah banget loh Cantil itu banget ga sih? Gila eh Woy ini parfum kalo ada di kerak parfum tuh kayak Woy bentar Wah cakep bak Ape kesel luka Saking cakep ya sumpah Maaf tapi beneran ini cantik banget parfumnya Harganya ini Rp320.000 di official Shopee nya Gue bacain dulu ya deskripsinya Gak ada tulisan deskripsi wanginya cuy Serius? Gak ada Gak ada.. Ini gak ada tulisannya deskripsinya gak ada cuy Bingung kenapa gak ada? Hmm.. Oh justru ini di reseller lainnya ada nih Kalo dari top notesnya ada pink champagne, pink berries, and blood Hmm.. Wangi darah gitu Oh blood orange yah Hahaha Gak kebaca gue bawahnya Blood orange, mandarin, pink fresia Di heart ada gardenia, ada vanilla orchid, ada jasmine Di base-nya ada praline, amber, and sandalwood Oke kalo ada sandalwood kayaknya gue bakal suka sih Ahhhh.. Oke.. Hmm.. Ini seger.. Wangi top notesnya di hidung gue tuh wangi seger fruity Oke kayak wangi orange blossom Mirip-mirip sama Hugo Boss yang orange mandarin Selain wangi mandarin di top notes Juga ada wangi citrusy-nya Kalo temen-temen suka wangi yang seger, yang jeruk, yang buah-buahan I think you would like this perfume Buh! Ada kayak bisul, bukan bukan bisul Ini kayak lebih kayak permata sih ya Cuman Hey, ini kamera kamu bisa minta saya Canda kamera Kalo di bayangan gue ya Cewek-cewek yang pake parfum ini Ini tuh tipe cewek yang sporty Oke, suka berolahraga Yang suka pilates, yoga, nge-gym Nih nih, cewek-cewek yang sporty Yang gak suka wangi vanilla Karena dia gak ada vanilla-nya sama sekali Ini cuman ada wangi kesegaran Dari wangi top, middle, ke base Itu wanginya sama nih guys Cuman kalo di bagian base-nya lebih lembut aja Kalo yang detox-nya tuh kan bener-bener buah jeruk banget tuh Kalo di base-nya dia lebih manis Tapi bukan manis vanilla Kalo dari tujuh parfum yang udah gue beli sendiri ya Yang paling suka nih Aduh, sebenernya gue suka tiga ini Yang Lancôme Noble White Yang Project 1945 Sama yang Mykonos Tapi kalo harus pilih satu Aku bingung antara dua ini sih Tapi kayaknya lebih ke ini Nusantara Embrace Project 1945 Aduh wanginya tuh Bukan wangi sembarangan yang biasa gue cium Dia gak ada inspired dari manapun Original Wanginya lembut Tapi berkelas banget Oke guys, itu dia tadi review parfum yang bolak-balik lewat di FYP TikTok gue Semoga bisa bermanfaat nih untuk memilih parfum mana yang lo suka Kalo lo suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dan di aktifin notifikasinya And once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay Kece Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax